Intro Mahasiswa Universitas Islam Jakarta yang tergolong dalam himpunan mahasiswa pendidikan agama atau yang bisa disebut Himma PAI dan PAIE 2017 mendatangi korban kebakaran rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Pemuda 1 RT3 RW2, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung dalam rangka memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan bagi para pengungsi. Beberapa instansi dan dermawan memberikan bantuan berupa sandang dan pangan serta mahasiswa Universitas Islam Jakarta hadir di posko wilayah korban kebakaran. Dari instansi pemerintahan, bantuan yang diberikan berupa tenda dan langsung menerikan posko pengungsian serta bantuan logistik dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, tingkat pemerintah kota, Dina Sosial, dan PMI. Alhamdulillah pagi hari ini atau hari ini ada beberapa instansi jaga perorang atau para dermawan yang memberikan bantuan baik itu berbentuk material ataupun sandang pangan juga termasuk antara salah satu adalah dari Uni Pelas Islam Jakarta yang hadir pada pagi hari ini di tempat kami di lokasi penampuan dari posko di sekitar wilayah korban kebakaran. Dari mulai pertama, dari instansi pemerintahan dan sejak musibah kebakaran terjadi langsung ada bantuan dimulai sore hari pada saat kebakaran terhenti langsung dari benda dari pemerintahan sudah terbangunkan posko untuk pengungsi kemudian bantuan darat berubah logistik sudah langsung hadir dari Kelurahan, Kecamatan dan dari tingkat kota Studium Sosial kemudian Pelang Merah dan semua instansi yang hadir atau yang sudah mendapat informasi tentang kebakaran dan kebakaran. Kebetulan kami dari teman-teman mahasiswa Universitas Islam Jakarta Jurusan Pendidikan Agama Islam kami bekerjasama dengan himpunan mahasiswa pendidikan agama Islam membuat suatu aksi kemanusiaan yang mana yang berjudul dengan tema PAI Pendidikan Ajarkan Pedul di sini kami menyaring teman-teman dari mahasiswa yang lain untuk menggalang berdonasi untuk acara tersebut yang ada di musibah kebakaran di Jalan Pemuda. Ya, kerjakan hari ini semoga kita semua berharap dari apa yang kita berikan dari donat-donat yang memberikan juga mudah-mudahan ini itu bermanfaat dan mampu mengurangi diubah korban ini. Semoga karakannya mungkin masih kurang lagi sama-sama PAI Tres semoga kembali lagi semua yang hilang dan semoga apa yang kita berikan juga bisa membantu walaupun tidak banyak. Total rumah yang terdampak dari terbakarnya tempat kejadian sebanyak 34 rumah. Dari bencana tersebut tidak ada korban jiwa namun hanya harta benda yang tidak terselamatkan. Dari Jakarta Yadi Supriyadi Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!